Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Bersyukur kepadanya Atas segala nikmat dan karunia Yang telah diberikan kepada kita semua Salawat salam Semoga tetap terjurah kepada Sulit Tolganita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada keluarga sahabat Dan kita selalu umatnya yang semantiasa istiqomah Dalam menjalankan sunah-sunahnya Dan Selalu mengharapkan sahabatnya Selamat pagi Jakarta Selamat pagi Indonesia Selamat pagi Ayah Iqbal Alhamdulillah selamat pagi Oke guys Kali ini Sampir saya Bukan ya Masya Allah ya saudara Ayah Iqbal Keputusan kita ini lagi Kita ini ya Iqbal Bincang-bincang terkait Anak kita ya Tak terasa Online itu udah hampir setahun lebih ya Kita hidup berdampingan dengan pandemi ini Sudah hampir setahun lebih ya Ya harapannya sih Banyak Iqbal lah yang kita ambil ya Semoga dengan Adanya pandemi ini Menjadikan diri kita lebih baik Gimana ya Iqbal Kesannya menjadi guru setahun Kesannya ruwet juga sih pak Soalnya ya begitu Masalahnya anak Kadang-kadang Usah lah diajak Gimana ya kerjasamanya tuh Bener-bener harus ngerti moodnya gitu loh Kalau moodnya enak Kerjanya Kalau enggak ya berantem dulu ini Dulu Marah Seperti gini Seperti gini guys Sebelum kita Mulai pembelajaran Tadi yang seperti ya Iqbal jelaskan Kita tahu dulu nih Bagaimana Kondisi mood dari si anak tersebut ya Apakah Emang sudah siap untuk Menerima pembelajaran Atau belum gitu Kalau belum itu Ya tadi yang seperti ya Iqbal Sampaikan Kita harus pandai-pandai Mengambil hatinya Itu Itu Kalau Hampir setahun ini Apa sih yang Kayak Iqbal Apa ya Yang paling berat lah Kendalanya Itu loh Kalau kayak di kampung Mungkin kan Karena Terkait jaringan Atau Ini kan Kalau Para orang tua di kampung itu Mungkin Lebih banyak Ini ya Sinyal gitu ya Sinyal ya Kalau kita kan Di pusat Peradaban lah Di kota besar itu Kalau masalah jaringan Mungkin Tidak terlalu terkendala ya Mungkin Ini kali ya Iqbal dari segi Kesabaran aja kali ya Kalau Ini mungkin Kalau saya pribadi Pertama mungkin kesabaran Harus ekstra Yang kedua Mungkin Kalau saya kan kerja ya Dua-dua Kalau masuk pagi itu Suka Enggak Apa ya Enggak Ketemu Baru nanti Pelajarannya nyambung Nah Lebih enak Kalau menurut saya pribadi Kalau orang kerja ya Pelajaran masuk semua nih Nah Nah kita kerjain cepet tuh Nah udah selesai Sebelum kita berangkat kerja Semua udah beres Itu lebih enak menurut saya Cuman kan Kita mengikuti peraturan sekolah Sekolahnya Per jam baru dikirim Per jam baru dikirim Ya Susah juga disitu Walang saya gitu aja sih Beneranya Kalau dari Pihak sekolah sendiri tuh Mengirim tugas tuh Jam berapa sih? Biasanya per jam Jam pelajaran Pertama jam 7 Yang kedua Jam 7 baca doa Sampai jam 7 20 Kita kirim lagi Sampai jam 8 berapa? 40 menit 40 menitan sih Itu lebih Kan kadang kita berangkat pagi Jam 9 harus jalan Jadi Belum sempat habis pelajaran Mau gak mau nyambung Nanti malam kadang Besok pagi di dobel Ya dirinya sih Disitu doang kali Ya mungkin Kalau setahu saya sih Karena Beliau ini Seorang pengusaha Ya Jadi Nanti doain aja Kalau menurut saya sih Masalah waktu Gak terlalu ini ya Gak terlalu bermasalah ya Karena beliau itu Berangkat ke kantor Setelah Pembelajaran online Itu kelar ya Baru beliau itu Jalan Gak ngerti karakter anak Kalau emang guru kan Emang dasarnya di guru Gampang ngelih Menjelagi kita Kadang Gue ada Banyak istighfar kayaknya Oke Ini Seandainya Pak Mendikbud Siapa sih namanya Nadiem Seandainya itu Ketemu Apa yang Iqbal Katakan Kalau Kesenya gitu Kalau Saya paling Tanyanya gini doang Ya kapan Kita masuk Belajar lagi Terus ya Soalnya kita kan Dia paling nyerap ilmu itu Anak itu mungkin sekitar Ya 40-60% Ya orang tuanya yang kerja Kita Bayar lagi kan Sedihnya Itu yang disitu Anak gak Begitu memasai ilmunya kan Gitu Itu aja sih paling Ya kalau Dari segi Apa Psikologi juga Mungkin Suasana Dari si anak sendiri Itu Berbeda ya Mungkin ketika dulu Offline Ketemu dengan temen-temennya Gitu Jadi ketika Ya Ketika rasa jenuh itu Dateng Jadi mungkin Bisa dibaringin dengan Main dengan temen-temen Nah sekarang Kalau Kondisi online Gini Ya jenuh Tidak hari ketemu Gurunya Itu Ngambek lagi Ngambek lagi Gurunya itu Burunya itu Emang kadang Belajar di rumah Dengan offline Ketemu dengan temen-temennya Gitu Tadi harapan Aya Iqbal Segera dibuka Gitu Jadi Gimana Kalau terkait ini Gimana Aya Iqbal Kemarin kan Udah itu ya Udah Pembagian rapot semester Berapa Tadi kemarin Kayaknya sih Rapot bayangan Sama yang pertama Itu Kalau untuk nilai Gimana Ya nilainya gimana Menurusan nilainya itu Ya gak sesuai lah Masa Anak nilai 100 Saya tahu Isi otaknya Anak itu tahu Kenapa nilai 100 Tapi ya Ya itulah kita sadari Yang sekolah itu Berarti Kalau kayak gitu Yang pintar anak Bapaknya ya Orang tuanya ditutup Pagi ini ya Semoga Bisa bermanfaat Dan Harapannya Mungkin bukan hanya Aya Iqbal aja ya Seluruh orang tua Siswa ya Berharap Segera dibuka Sekolah offline nya Biar anak-anak Tidak terlalu jenuh ya Karena udah hampir setahun lebih Ya demikian Semoga Pandemi ini Segera berakhir Dan kita bisa Menjalani kehidupan Dengan normal Terima kasih Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak terlalu jenuh ya Biaran that Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh